bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di presentasi pecah kuca dan hari ini saya Mohd al-fatyahyan saya akan beritahu anda cerita tentang daya indonesia jadi seperti yang kita tahu, sebelum dutch kolonisasi eh, sebelum dutch kolonisasi ada dutch yang lakukan sebelumnya tapi dalam era dutch ini saya boleh katakan lebih baik karena hanya apa yang mereka ingin adalah sumber dari indonesia sendiri seperti spi dan sesuatu seperti itu dan pada era dutch mereka sebenarnya bayar dengan uang apa yang mereka ambil dari kami ketika penelitian seperti yang sama kira-kira dan kemudian kemmerdiri kemungkinan kemungkinan atau orang Indonesia yang bekerja yang dikaga pada ekspiasi kolonisasi mereka sebenarnya bayar yang bergerak dengan mereka seperti itu tetapi dalam fungal ini ini salah satu rahasia yang saya sedangkan dari internet yang mengatakan bahwa di era Dutch, pemimpin Indonesia sendiri, pemimpin setiap provinsi Indonesia kita bisa mengatakan mereka mengorupkan uang yang Dutch memberikan untuk pekerjaan di bawah itu. Jadi itu benar-benar benar. Jadi seperti yang kalian tahu, di belakang saya ada gambar Soekarno Hatta ketika dia memberikan proklamasi di rumah dan itu adalah saat Indonesia mulai mengembangkan lebih banyak. Jadi pada 16 Agustus 1945 ada era Rengasdenklok atau ya, sejarah di mana Soekarno dan keluarga seperti isi, anaknya yang diperlukan oleh orang-orang yang diperlukan pada saat itu untuk mengembangkan untuk hari Jepang. Jadi mereka mencari dari Jakarta ke Rengasdenklok untuk mengembangkan untuk mengembangkan untuk mengembangkan untuk mengembangkan keindahan Indonesia karena seperti yang kalian tahu Jepang lebih teruk daripada kolonisisme mereka tidak bisa mengembangkan dan kemudian jika kita membutuhkan untuk kolonisisme Jepang kita bisa melakukan ini. Mereka mengembangkan atau mungkin sedikit untuk mengembangkan untuk mengembangkan Oh ya, ada bahwa 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 Jepang mereka sudah ingin untuk independen tapi sedikit lebih lama daripada waktu yang kurang seperti itu. Jadi setelah hari yang sama dengan Rengasdenklok yang Soekarno langsung ke rumah Maeda untuk membuat skrip proklamasi. Jadi ini Soekarno dan selanjutnya ada Hatha dan ini Maeda saya lupa titel Laksamana Maeda Oh ya Oh ya pada saat ini Jepang sudah terbombed terbombed oleh Amerikan di Hiroshima dan Nagasaki Oleh itu sebab ini hanya saat Indonesia bisa menggunakan untuk membuat independennya Oleh itu sebab saat Rengasdenklok mereka membuat Sukarno membuat lebih kering terbombed terbombed setelah setelah August 100 1,040 1,945 Sukarno menyebutkan independen Indonesia jadi mereka menyebutkan di rumah Sukarno sendiri dengan seperti seperti kita bisa katakan di hari ini adalah Upacara ya Upacara dengan beberapa personel yang kita bisa katakan bikin dan seperti menunjukkan flag Indonesia membuat oleh Sukawati dan proklamasinya mulai menyebutkan oh ya selain Sukarno ada Hatta juga kita bisa katakan setelah ini dia akan menjadi pemerintah Indonesia pemerintah pemerintah dan pada 80 Agus 1945 setelah kemudian 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 Indonesia membuat undang-undang dasar atau undang-undang dasar undang-undang dasar atau undang-undang dasar jadi mereka berjumpa dengan orang yang penting atau orang Indonesia untuk membuat UUD kita bisa katakan sekarang UUD seperti sesuatu seperti itu ini Soekarno dan yang lain mungkin seperti orang lain saya tidak tahu siapa itu itu yang lalu setelah itu saya lupa tahun Soekarno sudah ditetapkan sebagai presiden presiden pertama Indonesia yang ditetapkan oleh Ordu atau komunitas Indonesia yang penting dia ditetapkan Soekarno sebagai pemimpin sendiri seperti itu jadi ini Al-Quran yang seperti di Indonesia jika seseorang menjadi pemimpin untuk sesuatu mereka meletakkan Al-Quran di atas kepala dan membaca ini sumpah apa itu? ya povow dan ini berbicara pertama setelah Indonesia menjadi negara menjadi negara jadi Soekarno berbicara sekitar 20 Agustus 1945 setelah menjadi presiden mereka berbicara yang benar yang benar yang benar membuat kehidupan Indonesia kembali setelah lama lama menjadi kolonisasi oleh japan dan japan sudah menyebabkan bagaimana menyebabkan bagaimana menyebabkan bagaimana menyebabkan mereka terbang oleh Amerika terima kasih Amerika dan 1 Oktober ini sudah lama lama 1 Oktober 1965 ada sesuatu teruk sesuatu 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 yang terjadi di Indonesia yang itu yang kita mengirim level yang terakhir di dunia di dunia di dunia terakhir terlihat di dunia terakhir terakhir biasa ini adalah gara di indonesia, dan korpsi mereka hanya meletakkan ke, kita bisa katakan sekarang lubang buaya atau krokodil dan ini adalah hal yang, oh ya, jika kalian ingin menonton video mereka sudah membuat film dari itu, karena hal yang, hal ini ah, apa itu? jadi saya, kenapa? kenapa? kenapa saya tidak bisa mengatakan hal ini adalah hal-hal, hal-hal hal adalah bukan dari Jepang, bukan dari Tengah, bukan dari negara lain yang dikolonisasi. Ini adalah dari negara kita. Jadi mereka menggunakan negara-negara mereka yang sudah memberi kesempatan untuk membuat Indonesia independen, dan mengembangkan Indonesia setelah kolonisasi. Dan mereka menggunakannya, kemudian membunuhnya. Jadi itu seperti hal teruk. Oke, mungkin itu saja untuk saya. Saya minta maaf, saya sedikit nervous. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.